selamat menikmati selamat menikmati kegelapan menuju zaman terang benerang nah para pemirsa yang berbahagia saat ini kita telah berada pada sepertiga bulan Ramadan waktu terus berjalan hari terus berganti tetapi apakah kita sudah meningkatkan dan memperbanyak amalan sunnah di bulan puasa akan sangat rugi bagi kita apabila tidak memperbanyak melakukan amalan-amalan sunnah tersebut karena pada bulan Ramadan ini genjaran pahalanya akan dilipat gandakan adapun amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan yakni yang pertama adalah bersahur dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda bersahurlah kalian karena pada santafsor itu ada keberkahan hadis riwayat bukhari dan muslim yang kedua yaitu tadarus Al-Quran dan menghatamkannya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat erat kaitannya dengan Al-Quran pada bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan karena itu tadarus membaca sekaligus mengkaji adalah hal yang sangat utama yang telah menjadi aktivitas utama sejak masa Nabi Muhammad SAW khususnya di bulan Ramadan ini Ibnu Abbas radiyallahu anhumah menceritakan Jibril menemuinya pada tiap malam bulan Ramadan dan dia Jibril bertadarus Al-Quran bersamanya hadis riwayat bukhari yang ketiga adalah bersedekah Nabi SAW telah mencontohkan ahlak yang luar biasa yaitu kedermawanannya ketika masuk bulan Ramadan beliau kedermawanan beliau seperti angin yang berhembus Ibnu Abbas radiyallahu anhumah menceritakan bahwasannya Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan dan kedermawanannya semakin menjadi-jadi saat Ramadan apalagi ketika Jibril menemuinya dan dan setiap malam bulan Ramadan dia bertadarus Al-Quran yang keempat yakni memberi makan kepada orang yang berbuka puasa dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radiyallahu anhu bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda barang siapa yang memberikan makanan untuk orang yang berbuka maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang itu hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad nah yang kelima yakni memperbanyak doa dari Abu Hurairah radiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda ada tiga manusia yang doanya tidak akan ditolak yakni yang pertama doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka yang kedua pemimpin pemimpin yang adil yang ketiga doa orang yang teraniyaya hadis riwayat Tirmizi yang keenam menyegerakan berbuka puasa dari Amru bin Maimun radiyallahu anhu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bersegera dalam berbuka dan paling akhir dalam sahurnya hadis riwayat al-bayhaki yang ketujuh iktikab di ashrul awakir dari umbul mu'minin Aisyah radiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beritikab pada 10 hari terakhir bulan ramadhan sampai beliau diwafatkan Allah yang kedelapan iam ramadhan atau sholat tarawih dan sholat malam lain-lainnya yang kesembilan yakni umrah nah ibadah umrah ketika bulan ramadhan adalah sebanding pahalanya seperti haji bersama rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ibn abbas radiyallahu anhumah bahwa rasulullah berkata kepada seorang wanita ansar bernama ummu sinan sungguhnya umrah ketika bulan ramadhan sama dengan menunaikan atau menunaikan haji atau haji bersamaku hadis riwayat bukhari dan muslim dan yang kesepuluh yakni menjauhi perbuatan yang merusak puasa nah diantara perbuatan yang merusak puasa di bulan ramadhan ini adalah menggibah adu domba menuruti syahwat berjudi dan berbagai perbuatan fasik lainnya tentunya berbagai perbuatan fasik ini harus kita hindari agar saum kita agar saum kita tidak sia-sia nah sebagaimana dari abu hurairah radiyallahu anhu bahwa rasulullah bersabda betapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar saja hadis riwayat Ahmad nah pemirsa itulah tadi yang sekiranya dapat saya sampaikan semoga bermanfaat dan saya memohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata terima kasih sudah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati